Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan pelajari integral pada trigonometri kemudian kita akan menggunakan metode atau teknik substitusi untuk merasionalkan bentuk-bentuk integral yang tidak umum agar dapat diintegralkan menggunakan bentuk-bentuk integral yang baku e contoh bentuk-bentuk integral yang akan kita bahas adalah bentuknya seperti ini integral sin pangkat n x dx atau bentuk integral cos x pangkat n dx atau sin pangkat m dx sama cos sin pangkat n x dx dan seterusnya misalnya adalah bentuk tangan perpangkatan tangan atau perkalian antara integral dari cos mx dikalikan dengan cos nx dx gitu ya bentuk-bentuk integral seperti ini bisa kita cari menggunakan beberapa metode ya contoh misalnya untuk fungsi-fungsi seperti integral sin pangkat n x d x gitu ya atau integral cos n pangkat n x d x gitu ya kita bisa cari contohnya adalah integral cos pangkat 5 x d x gitu ya cara pertama adalah kita urutkan dulu atau urahikan cos pangkat 5 ini cos pangkat 5 x integral cos pangkat 5 x dx itu menjadi integral cos pangkat 4 x dikalikan cos x d x gitu ya secara umum dia tidak berubah gitu karena ini hanya diuraikan aja nah kita tahu bahwa d sin x itu sama aja dengan cos x d x gitu ya maka bentuk ini bisa kita lihat sebagai d sin x oke kemudian menggunakan prinsip trigonometri kita tahu juga bahwa cos sin kawadrat x tambah sin kawadrat x itu sama dengan 1 ya kemudian berarti sebenarnya bagian ini ya ini nih cos pangkat 4 x itu sama aja dengan cos kawadrat x dipangkatkan lagi 2 nah cos ini kita ambil menjadi bentuk cos kawadrat x itu sama dengan 1 minus sin kawadrat x gitu ya sehingga ini bisa bentuknya jadi integral 1 minus sin kawadrat x dikawadratkan lagi dikalikan d sin x gitu ya nah dan kita uraikan lagi perpangkatan ini menjadi 1 minus sin 1 minus sin kawadrat x 1 minus 2 sin kawadrat x ditambah sin pangkat 4 x diintegralkan terhadap d sin x bentuk ini bentuk ini hampir mirip dengan melihat bahwa y itu sama aja dengan y sama dengan sin x maka bentuk ini menjadi integral 1 minus 2 y kawadrat ditambah y pangkat 4 di y gitu jadi kalau kita integralkan ini menjadi bentuk hasilnya seperti ini kok bisa ini ini aja integralkan ini menjadi x minus 2 per 3 y pangkat 3 ditambah y pangkat 5 per 5 ditambah konsantak kan sama y kita ganti dengan sin x hasilnya oke kemudian coba perhatikan coba perhatikan bahwa kita punya integral cos kawadrat x dx dan sin integral sin pangkat 4 x dx sebenarnya bentuk seperti ini bisa kita lihat dengan cara kita kan punya kita tahu bahwa cos a ditambah b itu sama aja dengan cos a dikalikan cos b dikurangi bukan cos ini adalah sin sin a dikali sin b ini diapal nih rumus ini nah sekarang a sama dengan b itu sama dengan x maka bentuknya itu menjadi cos x ditambah x itu sama aja dengan cos 2 x sama saja dengan cos a kali cos x kali cos x berarti ini adalah cos x kuadrat cos kuadrat x minus ini juga ini ganti x ini ganti x jadi sin kuadrat x nah pakai rumus yang ini lagi bahwa sin kuadrat x itu sama aja dengan 1 minus cos kuadrat x berarti ini aja sama dengan cos kuadrat x minus 1 minus cos kuadrat x hasilnya sama aja dengan 2 cos kuadrat x minus 1 ini oke kemudian kita cari 2 cos kuadrat x itu sama aja dengan 1 tambah cos 2 x berarti cos kuadrat x itu sama aja dengan 1 tambah cos 2 x per 2 berarti nilainya bisa masuk ke sini jadi cos kuadrat x bisa kita ganti menjadi 1 plus cos 2 x per 2 nah bentuk ini itu kalau kita uraikan ini menjadi integral cos kuadrat x dx itu sama aja dengan integral setengah dx ditambah cos 2 x per 2 dx nah bentuk ini itu bisa jadi setengah x ditambah ini setengahnya keluar ya setengahnya keluar nah biar dia ini menjadi 2 x berarti ini kali 2 2 kali x berarti sama aja dengan dibagi 2 nah karena sama aja dengan dibagi 2 ini keluarkan ini jadi seperempat integral cos 2 x d 2 x nah kalau bentuk seperti ini ini kan bisa dianggap sebagai 2 x ini anggaplah sebagai u kita ganti dengan u ini dengan ganti integral cos u d u itu adalah sin u ya sin u berarti hasilnya adalah x per 2 ini ditambah seperempat sin u u nya adalah 2 x ditambah konstanta oke kita dapatkan kita dapatkan nih bahwa cos kuadrat x itu nilainya sebanding dengan integral cos kuadrat x dx itu sebanding dengan x per 2 tambah 1 per 4 sin 2 x tambah konstanta oke tempat nah sekarang cos kuadrat x itu sama dengan 1 tambah cos 2 x per 2 nah kita tahu cos kuadrat ini sama aja dengan 1 minus sin kuadrat x itu sama dengan 1 tambah cos 2 x per 2 berarti ini bisa menjadi 2 minus 2 sin kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2 x berarti sin 2 sin 2 kuadrat x sama aja dengan cos 2 x minus 1 berarti sin kuadrat x sama dengan cos 2 x minus 1 per 2 oke sin sin kuadrat x itu sama aja dengan cos 2 x minus 1 per 2 ini berarti integral kekurung cos 2 x minus 1 per 2 dikuadratkan di x hasilnya sebanding dengan seperempat integral cos kuadrat 2 x minus 2 cos 2 x minus 1 d x kemudian kita integralkan jadi seperempat integral cos kuadrat 2 x minus minus 2 integral cos 2 x d x ini tambah plus di plus integral d x itu kurung berarti integral sin 4 x d x itu sama dengan 1 per 4 integral buka kurung ini adalah integral cos 2 x d x gitu ya berarti ini tinggal masukin aja disini yang persamaan ini menjadi x nya kita ganti sama dengan u eh x nya itu ganti menjadi ini jadi 2 x ini jadi 2 x 2 kali 2 4 berarti 2 x per 2 ditambah 1 per 4 sin 4 x tambah cos tanpa 1 oke dikurangi 2 integral integral cos integral cos itu adalah ini jadi 2 berarti ini bagi 2 caret berarti ya yang ini ini dx nya jadi 2 x gitu ya berarti ini bagi 2 2 bagi 2 habis ya berarti integral cos 2 x d x d 2 x integral cos 2 x d 2 x ini kan integral cos u lah cos u d u ya dengan u nya adalah 2 x berarti ini adalah sin sin x sin 2 x berarti ini dihapus kita dapatkan oh 2 nya habis ya jadi kita dapatkan adalah sin 2 x ditambahkan dx berarti ini adalah sama dengan ditambah ini adalah c1 dikurangi sin 2 x ditambah x ditambah konstanta 2 ditambah konstanta 3 tutup kurung berarti sama aja dengan ini adalah x ditambah x ditambah x jadi 2 x jadi 2 x jadi 1 per 4 kali 2 x ditambah 1 per 4 sin minus 4 x ditambah sin 2 x ditambah konstanta ini hasilnya ini minus ya ini minus karena tanda ini minus oke ini adalah integral sin minus minus 4 x dx oke kita lanjutkan bagaimana kalau integralnya adalah integral sin minus 4 x dikalikan cos sin pangkat 3 x dx pertama yang perlu kita ketahui adalah mana bentuk diuraikan sehingga kita bisa mengintegralkan bentuk ini lebih sederhana salah satu yang bisa dipilih adalah cos pangkat 3 x cos pangkat 3 x itu sama aja dengan cos kawadrat x dikalikan cos x ya sehingga jadi integralnya itu sebenarnya jadi integral sin sin pangkat minus 4 x cos kawadrat x dikalikan cos x dx dan kita tahu cos x dx itu adalah d sin x ya oke nah kemudian cos kawadrat x itu sama aja sama aja dengan 1 minus sin kawadrat x oke sekarang karena kita udah uraikan ini maka kita kalikan 1 kali sin minus 4 x berarti ini kemudian minus sin kawadrat x dikalikan dengan sin pangkat 4 minus x berarti minus 4 tambah 2 jadinya adalah minus 2 nah coba perhatikan misalkan ya kita dapatkan nih bentuk penyederhanan yang lagi adalah sama saja dengan integral sin pangkat minus 4 x dikurangi sin minus 2 x d sin x nah sekarang misalkan u nya itu sama dengan sin x maka du sama aja eh maaf du nya itu sama aja dengan d sin x maka persamaan ini persamaan yang ini yang dibelatin warna hijau ini itu bisa diurai menjadi integral u pangkat minus 4 dikurangi u pangkat minus 2 dikalikan du nah bentuk ini kan kalau polinomial biasa ya menjadi integral eh maaf hasilnya adalah u pangkat minus 3 per minus 3 dikurang u pangkat minus 1 per minus 1 ya ditambah konstanta oke nah berarti ini akan sama aja dengan minus u pangkat 3 per 3 ditambah u pangkat minus 1 tambah konstanta sekarang u nya masukin sinus x maka ini sama aja dengan minus sinus pangkat 3 x per 3 maaf minus ini ini minus ya ditambah sinus pangkat minus 1 x ditambah konstanta sama dengan ini ya itu kenapa ada tandar 1 per 3 atau perubahan sih integralnya itu diperhatikan dari integral polinomial biasa jadi itulah metode substitusi gitu ya oke sekarang kita cari integral cos kuadrat x kali sin minus pangkat 4 x dx gitu ya nah untuk ini sebenarnya perlu coba-coba ya kan kita sudah tahu bahwa cos pangkat 2x itu sama saja dengan cos 2x plus 1 2x plus 1 per 2 sedangkan sin kuadrat x itu sama saja dengan cos 2x minus 1 per 2 maka integral ini menjadi cos 2x plus 1 per 2 ya dikalikan dengan cos 2x minus 1 per 2 dikuadratkan dikalikan dx nah bentuk ini kita bisa integralkan eh dikuraikan dulu ini menjadi cos 2x per 2 per 2 ini menjadi per 4 jadi cos kuadrat 2x minus 2 cos 2x plus 1 dx nah kemudian kita kuraikan lagi kalikan kalikan lagi hasilnya jadi integral cos 2x kali cos kuadrat 2x berarti cos angkat 3 2x dikurangi 2 cos kuadrat 2x ditambah cos 2x oke kemudian keperkalian yang ini ini menjadi ditambah ini kali ini jadi cos kuadrat x berarti cos kuadrat 2x ditambah maaf bukan tambah minus minus 2 cos 2x ditambah 1 er 8 dan integralkan terhadap dx oke kita lihat ini kuadrat ini minus jadi 1 ini cos ini jadi jadi bentuk sederhana menjadi bentuknya integral cos angkat 32x minus cos kuadrat 2x ditambah cos 2x yang ini cos 2x ditambah 1 per 8 integralkan terhadap dx oke kita integralkan menjadi integral cos pangkat 3 1 per 8 2 2 8 cos pangkat 3 2x dx ditambah ini buka kurung ditambah integral eh bukan ditambah ya minus minus cos ini ini bukan cos kuadrat ya ini cos aja cos 2x dx oh iya benar ini cos kuadrat ditambah integral cos 2x dx ditambah integral dx itu kurung ini menjadi 1 per 8 buka kurung integral cos 2 cos pangkat 2 2x dx dikurangi oh iya ini itu berarti menjadi 2x tapi ini dibagi 2 dikurangi integral cos kuadrat 2x d 2x per 2 tambah tambah integral cos 2x d 2x per 2 ditambah integral ini langsung aja x tutup kurung kalau 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 misalnya 2 ke depan semua maka ini berubah menjadi 1 per 16 buka kurung integral cos kuadrat eh ini bukan kuadrat berarti berarti cos 2x lagi disini ya kan cos pangkat 3 ya berarti cos 2x d 2x per 2 jadi cos kuadrat 2x dikalikan dengan d sin 2x kan ini angka 2 nya ke depan kita minus integral cos kuadrat 2x d 2x ditambah bentegra ininya berarti cos 2x berarti ini adalah sin 2x ditambah 2x itu kurung eh kenapa dihapus oke nah coba perhatikan lagi bahwa bentuk ini kan udah ada solusinya ini dapet dari mana ini langsung 1 per 16 buka kurung integral cos kuadrat 2x itu itu sama aja dengan 1 minus sin kuadrat 2x diintegralkan terap d sin 2x dikurangi ini cos 2x berarti ini sama aja dengan integral cos kuadrat y dy dimana y nya sama dengan 2x ditambah ini sudah dapet sin 2x ditambah 2x untuk kurung ini ya nah bentuk integral ini kan sudah ada hasilnya adalah 1 per 16 buka kurung integral ini diuraikan ya menjadi d sin x dikurangi integral sin sin kuadrat 2x d sin 2x nah dikurangi yang ini nilai ini itu sama saja dengan y per 2 tutup kurung eh buka kurung ya ini nah ini sekarang x nya digantiin jadi y ini jadi y jadi berarti ini jadi y per 2 tambah 1 per 4 2 y y per 2 ditambah 1 per 4 sin 2 y ditambah konstanta ya berarti disini harusnya tambah konstanta ya ditambah sin 2x ditambah 2x ditambah konstanta itu kurung oke terus oh ini sin 2x berarti integral d sin 2x itu adalah sin 2x berarti ini hasilnya adalah sin 2x ya jadi hasilnya adalah 1 per 1 per buka kurung jadi ini digabung menjadi 2 sin 2x dikurangi ini ini tuh misalkan dengan z sama dengan sin 2x maka ini menjadi z integral z kuadrat dz berarti hasilnya adalah 1 per 3 z pangkat 3 berarti ini jadi sin pangkat 3 2x sin pangkat 3 2x ya dikurang y per 2 dikurang 1 per 4 sin minus ayy nya ganti 2x jadi 2x per 2 ditambah eh minus minus 1 per 4 sin 2y 2y ini itu berarti ada sin 2 4x ya ditambah 2x ditambah konstanta oke ini coret 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 berarti 2nya habis berarti bisa dibuat lebih sederhana menjadi ini habis berarti minus 1 per 4 sin 4x ditambah x ditambah konstanta tutup kurung nah inilah nilai solusinya oke sekarang kita lanjutkan tentukan integral sin 4x kali cos sin 2x dx ya untuk integral seperti ini kita akan gunakan prinsip bahwa sin a dikalikan cos b itu hasilnya adalah setengah dari cos a tambah b ditambah sin sin a minus b hasilnya kalau misalnya sin 4x berarti a adalah 4x b itu adalah 2x maka sin 4x kali 2x itu adalah setengah dari sin 4 tambah 2 jadi 6x ditambah sin 2x berarti ini bisa kita substitusi bahwa integral sin 4x cos 2x dx itu saja sama dengan integral sin 6x ditambah sin ini sin keduanya sin ini adalah sin sin atau oke nah kalau sudah dapat itu ya kita coba bahwa coba kita perhatikan nah ini kan pertanyaannya adalah ini bisa diurai gak bisa ternyata ini adalah setengah kali integral sin 6x dx ditambah setengah integral sin 2x dx nah misalkan u itu sama aja dengan 6x maka du itu sama aja dengan 6dx ya oke seperti dx itu adalah sama aja dengan du ber 6 sedangkan z itu sama aja dengan 2x maka dz itu sama dengan 2dx sehingga dx itu sama aja dengan dz per 2 ini untuk yang pertama ini yang kedua sehingga bentuk integralnya sama dengan 1 per 2 kali sin minus eh integral sin u du per 6 ditambah setengah integral integral sin z dz per 2 ini bisa sama dengan 1 per 12 integral sin u du ditambah 1 per 4 integral sin z dz hasilnya itu sama dengan 1 per 12 integral sin itu adalah minus cos hasilnya adalah minus cos u ditambah eh maaf minus juga ya minus 1 per 4 cos z ditambah konstanta dan ini sama saja nilainya sama dengan minus 1 per 12 cos 6 x minus 1 per 4 cos 2 x ditambah konstanta 2 2 6 hasilnya sama ternyata ya sip ini ya hasilnya seperti ini oke nah bagaimana kalau bentuknya seperti ini bentuknya adalah sinus 4 x kalikan sinus 2 x gitu ya nah kita ubah dulu jadi ini sebagian ini sebenarnya perlu dihapal ya jadi bagian ini perlu dihapal ya rumus-rumus trigonometri itu ya kita sudah pelajari rumus-rumus trigonometri gitu ya intinya adalah gini cos a tambah cos b itu sama dengan cos a dikalikan cos b dikurangnya sinus a kali sinus b nah kalau cos a dikurangnya b itu sama aja dengan cos a dikalikan cos b plus sinus a dikalikan sinus b oke nah kalau yang bawah dikurangi yang atas jadi yang bawah yang dikurangi yang atas maka cos a dikurangi b dikurangi cos a ditambah b itu sama saja dengan ini dicoret-coret hasilnya adalah 2 sin a kali sin b a nya itu 4 x b nya adalah 2x hasilnya ini ya angka 2 nya bisa pindah menjadi pembagi 2 ya oke udah dapet nih ya maka integral itu menjadi setengah di depan cos 2x minus cos 6x dx maka ini sama dengan setengah ya misalkan u nya itu sama dengan 2x z nya sama dengan 6x maka du itu sama dengan 2 dx atau dx itu sama dengan du per 2 dz sama dengan 6 dx maka dx sama dengan dz z per 6 jadi ini sama aja 1 per 2 kali cos u du per 2 dikurangi ini buka kurungnya disini setengah kali buka kurung kalikan dengan integral cos z dz kalau kita integralkan ini hasilnya 1 per 4 kali sinus u dikurangi ini kan sinus ya integral cos itu adalah sinus 1 per 12 sinus u eh sinus z ditambah konstanta konstanta dari sini dan konstanta dari sini digabung oke tinggal ganti berarti ya tinggal ganti ini menjadi jadi sama dengan 1 per 4 sinus 2x dikurangi 1 per 12 sinus 6x oke kita lanjut ke bentuk integral tangan kuadrat x dx nah tangan kuadrat tangan kuadrat x itu itu sama aja dengan second kuadrat x kurangi 1 atau second kuadrat x itu sama dengan 1 tambah tangan kuadrat x ini yang perlu diingat nah karena bentuknya bisa disederhanakan ya bentuknya bisa disederhanakan maka integral tangan kuadrat x dx itu sama dengan integral second kuadrat x dikurangi 1 dx dan integral ini bisa diurangi menjadi integral second kuadrat x dikurangi integral minus 1 eh dikurangi integral 1 kali dx atau dx nah integral dx itu kan x integral emak yang kurang integral second kuadrat x dx itu nanti dikurang yang ini dikali ini kemudian dikurangi integral 1 kali dx ya dx aja maka bentuk integral ini integral second kuadrat x dx itu sama dengan tangan x ya jadi intinya perlu diingat bahwa integral second kuadrat x dx itu adalah tangan x sedangkan minus integral dx itu sama aja dengan minus x nanti ditambah konstanta nah sekarang kita cari integral tangan pangkat 3x dx nah tangan pangkat 3x dx itu diurai menjadi sama dengan integral tangan x dikalikan tangan kuadrat x dx dan kita tahu tangan kuadrat x itu sama saja dengan second kuadrat x dikurangi 1 menjadi bentuk integral tangan pangkat 3x dx itu sama dengan tangan x yang ini dikalikan second kuadrat x dikurangi 1 2 hasilnya bentuknya bisa diselesaikan menjadi integral tangan x second kuadrat x dikurangi tangan x tutup kurung dikalikan diintegralkan terhadap dx kemudian kita uraikan masing-masing jadi sama dengan integral tangan x second kuadrat x dx dikurangi integral tangan x dx dan kita tahu bahwa second kuadrat x dx itu sama saja dengan tangan x maka bentuk ini itu bisa menjadi integral tangan x d yang ini jadi d tangan d tangan x d tan x dikurangi integral tangan x dx oke ada dua hal yang perlu diingat bentuk ini dan bentuk ini ya nah misalkan y itu sambil dengan tangan x maka bentuk ini yang awal itu bisa menjadi sama dengan integral y dy dikurangi integral tangan x dx ini beda ya yang ini yang bagian bawah nah integral y dy itu adalah y kuadrat per dua masukin tangan x nya jadi hasilnya ini jadi sama dengan tangan kuadrat x per dua nah integral tangan x dx itu ini yang perlu dihapal karena pertemuan sebelumnya kita bahas integral tangan x dx itu hasilnya adalah len cos x maaf minus minus kan minusnya dari sini ya ada tangan minus minus kali minus len len nilai mutlak dari cos x tutup kurung minus kali minus kan jadi plus jadi plus len cos x ditambah konstanta itu yang banyak yang perlu dihapalkan yang pertama adalah integral integral second kuadrat x itu dx itu sama dengan tangan x tambah konstanta dan seterusnya oke nah bagaimana kalau misal bentuknya seperti ini ya bentuknya seperti ini maka kita hanya perlu mengeluarkan ini ini menjadi integral tangan pangkat 3x dikalikan second kuadrat x dikalikan second kuadrat x dikalikan dx hasilkan sama saja dengan perpangkatannya cuma bedanya adalah ini adalah nilainya sama dengan kita tahu bahwa second kuadrat x dx itu sama dengan d tangan x dan second kuadrat x sama saja dengan tangan kuadrat x tambah 1 jadi ini ini menjadi d tangan x sedangkan ini awalnya adalah second kuadrat x kita kalikan ini menjadi tangan pangkat 5 3 tambah 2 tangan pangkat 5 x ditambah tangan pangkat 3 yang 1 kali tangan pangkat 3 x d tangan x nah kalau sudah seperti ini misalkan saja bahwa y sama dengan tangan x maka bentuk ini sama saja dengan integral y pangkat 5 ditambah y pangkat 3 di berarti hasilnya adalah sama saja dengan y pangkat 6 per 6 ditambah y pangkat 4 per 4 masukkan y sama dengan tangan jadi seperti ini 1 per 6 tangan pangkat 6 tangan pangkat 6 x per 6 ditambah tangan pangkat 4 x per 4 ditambah konstanta nah kalau ini sebenarnya sama saja ya jadi intinya adalah oh oh ya ini sama dengan sebelumnya nah ini adalah cara dua cara kedua pertama adalah menggunakan second sekarang menggunakan tangan ya jadi tangannya diuraikan bahwa ini adalah tangan pangkat 3 x itu menjadi tangan pangkat 2 x dan tangan x disini sedangkan second juga second pangkat 3 x dan second x eh bentar ini eh second pangkat 3 nah kemudian tangan itu adalah tangan kuadrat x tangan kuadrat x itu adalah second kuadrat x dikurangi 1 jadi ini dikalikan second pangkat 3 x diintegralkan terhadap d second x integralkan ini menjadi oke ini menjadi second jadi ini sama dengan integral second angkat 5 x dikurangi second pangkat 3 x diintegralkan terhadap d second x dimana y sama dengan second x hasilnya sama dengan integral y pangkat 5 dikurangi y pangkat 3 d hasilnya adalah y pangkat 6 per 6 dikurangi y pangkat 4 per 4 ditambah konstanta masukkan y adalah second x hasilnya ini oke hasilnya sepentuknya seperti ini tapi kok minainya beda ini kalau ini plus ini minus perhatikan bahwa second kuadrat x itu itu sama saja dengan tangan kuadrat x kurangi 1 eh ditambah 1 jadi kalau misalnya ini pangkat 6 berarti ini pangkat 3 ini dipangkatkan lagi 3 dan diurai nanti hasilnya akan sama sebenarnya ya hasilnya akan sama oke bagaimana kalau integral yang dimana integralnya menggantung bentuk akar ya misal contohnya adalah integral 1 per 1 tambah akar x dx nah pertama kita akan melihat bahwa kita bisa mensubstitusi akar x itu menjadi u ya maka x itu sendiri sama dengan u kuadrat kalau u kuadrat sama dengan x maka turunan dari ini menjadi 2 u du sama dengan dx nah melihat bentuk ini maka integral ini bisa diurahikan menjadi integral 2 u per 1 tambah u du nah bentuk ini bisa disederhanakan lagi menjadi integral 2 minus 2 per 1 plus u bagaimana ini kok bisa seperti ini sebenarnya ya tinggal kalikan aja bahwa 2 minus 2 per 1 tambah u itu 2 kurangi 2 per 1 tambah u itu ini bisa menjadi 2 kali 1 tambah u dikurangi 2 per 1 tambah u ini menjadi apa 2 tambah 2 u minus 2 per 1 tambah u ya kan coret coret ya kita dapatkan integral 2 minus 2 per 1 tambah u du diintegralkan terhadap du nah ini bisa diurai menjadi integral du integral 2 du dikurangi integral 2 per 1 tambah u du ya oke hasilnya ini sama saja dengan 2 u dikurangi nah duanya kedepan 2 integral 1 per 1 tambah u du 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 nya bisa gini nah bentuk integral du per 1 tambah u itu bisa misalkan lagi misalkan u tambah 1 sama dengan z maka du sama dengan d z integral ini sama saja dengan d z per z itu sama saja dengan len z ya len z dimana len z z nya kita ganti dengan u len u tambah 1 ya nah oke berarti solusi ini integral itu sama saja dengan 2u minus 2 len u tambah 1 nilai mutlak len nilai mutlak dari u tambah 1 ditambah konstantal yang ini benar oke ya nah sekarang u nya masukin sebagai aktar x oke ya oke nah bagaimana kalau misalnya bentuk integralnya atau akarnya itu memiliki bentuk yang lebih rumit misalnya adalah akar dari a kuadrat minus x kuadrat atau a kuadrat tambah x kuadrat akar dari x kuadrat minus a kuadrat maka cara untuk paling mudah adalah menggunakan prinsip trigonometri ya bahwa cos kuadrat a ditambah sin kuadrat maaf cos kuadrat t maaf t ditambah sin kuadrat t itu sama dengan 1 ya nah kita kalikan saja ini dengan a ini dengan a ini menjadi a sehingga bentuknya menjadi a cos kuadrat t ditambah a sinus kuadrat t sama dengan a eh maaf a kuadrat ini semua dikalikan a kuadrat akar kuadrat oke oke ya nah dengan demikian kalau bentuk seperti itu ini menjadi gini akar a kuadrat dikurangi x kuadrat kita ganti x nya menjadi a sinus t kalau misalnya bentuk integral nya adalah akar dari a kuadrat tambah x kuadrat itu kita ganti dengan x nya jadi sama dengan a tangan t kenapa melihat ini jadi a kuadrat tambah tangan kuadrat t itu sama eh a kuadrat tangan kuadrat t itu sama saja dengan akar dari a kuadrat dalam kurung 1 ditambah tangan kuadrat t dan kita tahu bahwa 1 tambah tangan kuadrat itu sama dengan second kuadrat jadi hasilnya adalah sama dengan a kuadrat dikalikan second kuadrat t atau akar dari ini itu adalah jadi a kali second t gitu jadi bentuk ini lebih mudah diintegralkan ya kemudian kalau bentuknya seperti ini x kuadrat dikurangi a kuadrat maka kita substitusi bentuknya menjadi x sama dengan a second t jadi tujuannya adalah mempermudah integralnya nah contoh misalnya integral akar 4 minus x kuadrat dx bentuk seperti ini cara mudahnya adalah menggunakan misalnya sinus jadi x sama dengan dapat 2 dari mana ini akar dari 4 ya akar jadi persamaannya menjadi integral akar 4 dikurangi 2 kuadrat jadi 4 sinus t gitu ya nah dx nya berapa dx nya itu turunan dari ini yaitu dx sama dengan 2 cos t dt jadi 2 cos t dt hasil integralnya apa maka bentuk integralnya menjadi yang ini yang bentuk ini menjadi integral ya sama dengan integral ini 4 keluar menjadi 2 akar dari 1 minus sinus mat sinus kuadrat t dikalikan 2 cos t dt nah bentuk ini bisa kita ubah menjadi cos kuadrat t kalau gitu karena akar dari kuadrat itu adalah nilai cos t 2 kali 2 jadinya 4 cos kali cos kali jadi cos kuadrat t bentuk ini dan kita tahu bahwa nilainya sebanding dengan 4 integral cos kuadrat t dt hasilnya apa 4 kali x per 2 ditambah 1 per 4 sinus 2t ini t ditambah cos kalau enggak salah nilainya coba cek lagi dari tadi di soal sebelumnya nah kalau bentuk integralnya adalah integral dx per akar 4 tambah x kuadrat maka bentuk ini biasanya menggunakan substitusi tangan dimana x sama dengan akar 4 jadi 2 tangan t kemudian kita turunkan dx nya sebanding dengan turunan dari tangan t tangan t adalah second kuadrat tangan t itu menjadi second kuadrat t dikalikan 2 dikalikan dt kemudian akar ini itu menjadi 4 second kuadrat t sehingga persamaannya menjadi dx nya masukin menjadi 2 second kuadrat t dt bagian bawahnya menjadi akar 4 second kuadrat t menjadi 2 second t 2 nya coret second t nya menghapus pangkat 2 jadi integral second t dt integral ini adalah solusi dari integral ini adalah length second t ditambah tangan t gimana caranya second t itu nilainya sebanding dengan ini berarti setengah kali akar 4 tambah x kuadrat sedangkan tangan t itu sama saja dengan x per 2 oke ya nah kalau seperti ini gimana ternyata cara paling mudah nya adalah kan x jadi kalau x nya di depan itu pakai second jadi dx nya itu dx oh ya turunan dari second itu adalah 3 kali tangan t kali second t dt oke maka ini bisa diganti menjadi integral dx nya menjadi 3 tangan t second t dt per x x kuadrat menjadi 3 eh 9 second t second kuadrat t dikalikan dengan ini menjadi tangan tangan t oke coret 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 ini sisa 3 jadi hasilnya adalah integral 1 per 3 second t dt kalau kita ubah menjadi integral cos t per 3 dt sama aja dengan 1 per 3 integral cos itu adalah minus 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 sin t tambah konstanta ini solusinya oke untuk soal nomor 4 ya silahkan ini sebagai PR ya PR pekerjaan rumah sebagai book nanti hasil pengerjaan kalian upload di di grup WA nanti mohon sebagai bukti bahwa mengerjakan penonton atau memperhatikan kuliah materi ini mohon mohon kerjakan soal nomor 4 sekian kuliah kita hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh